don't patronize me halo sebat kembali lagi di channel endostory oke pada video kali ini saya akan menceritakan kelanjutan dari cerita kita sebelumnya tentang seorang ratu es yang sangat cantik berjodol frozen 2 bagi kalian yang baru menonton film ini diharapkan untuk menonton movie pertamanya oke tanpa berlama lagi kita langsung saja ke alur ceritanya awal mula diperlihatkan masa lalu Anna dan Elsa dimana mereka berdua sedang bermain bersama ayah dan ibunya datang dan menceritakan kepada Elsa dan Anna tentang sebuah pengalaman yang pernah dialami sang ayah diceritakan saat ayah mereka masih remaja dia pernah berkunjung ke sebuah hutan ajaib tempat itu berada jauh di utara yang dilindungi oleh roh-roh terkuat yaitu roh udara, api, air, dan tanah di hutan itu tinggal suatu kaum disebut kaum Notseldra yang dapat mengendalikan sihir tetapi warga Notseldra tak ingin bermusuhan dan ingin menjalin pertemanan dengan kerajaan Arendelle demi menghormati niat baik kaum Notseldra raja terdahulu yaitu kakek Elsa membuat sebuah bundungan air di Notseldra sebagai hadiah perdamaian suatu ketika ayah dan kakek Elsa berkunjung ke sana awalnya mereka disambut dengan baik namun entah mengapa warga Notseldra tiba-tiba menyerang terjadilah pertempuran antara Arendelle dan Notseldra pada saat peperangan itu kakek Elsa gugur akibat perang yang terus berlangsung roh penjaga Notseldra marah dan menggunakan sihirnya untuk menyerang semua yang berada di sana saat ayah Elsa terjatuh dia mendengar suara dan diselamatkan oleh seorang yang misterius kemudian berhasil keluar dari hutan setelah kejadian itu para roh menghilang tempat itu diselumuti oleh kabut yang sangat tebal dan tak ada seorang pun yang bisa masuk atau keluar dari kabut itu anak yang masih penasaran mengapa terjadi pertempuran di sana dia pun bertanya pada ibunya sang ibu menjawab hanya Atsa Holland yang tahu jawabannya Atsa Holland sungai yang sangat istimewa telah dikisahkan turun-temurun oleh nenek moyang mereka setelah mendengar kisah dari ayah dan ibu Elsa kini kita kembali ke kehidupan Elsa dan Anna pada saat Elsa berada di istana tiba-tiba mendengar sesuatu dari kejauhan berulang kali dia mendengarnya hingga pada malam hari saat Elsa sedang bermain bersama Anna dan teman-temannya Elsa kembali mendengar suara itu hati Elsa menjadi tak tenang dia pun pergi ke kamar untuk menenangkan pikiran Anna mengikuti Elsa pergi ke kamar dia pun bertanya apa yang sedang terjadi Elsa tak menjawab Anna pun mencoba menenangkan pikirannya sambil menyanyikan sebuah lagu yang dulu sering ibunya nyanyikan untuk mengantar tidur mereka saat Elsa dan Anna tertidur lagi-lagi Elsa mendengar suara misterius itu dia pun mencoba untuk tidak memperdulikan suara itu namun suara misterius terus memanggil Elsa akhirnya Elsa keluar dan mengikuti alunan suara tersebut hingga terjadi sesuatu yang aneh di Arendelle Tiba-tiba Elsa menggambarkan udara api, air, dan tanah turun bagaikan hujan diikuti dengan kejadian aneh lainnya api dan air yang tiba-tiba menghilang angin yang sangat kencang datang diikuti tanah tiba-tiba bergetar Ratu Arendelle, yaitu Elsa meminta semua warganya untuk pergi mengusih di sebuah pegunungan setelah semuanya berhasil selamat Anna kembali bertanya kepada Elsa kini Elsa mengatakan semuanya kepada Anna bahwa dia mendengar suara misterius dan mengikuti alunan suara itu karena menurutnya suara tersebut berasal dari seseorang yang baik hingga dia tak sengaja membangunkan roh di hutan hajaib tak lama para troll turun dari bukit dan pergi ke tempat Elsa berada papi ketua dari para troll mengatakan bahwa sekarang para roh telah marah dan meminta Elsa untuk berhati-hati kemudian papi melihat dengan menggunakan sihirnya dia mengatakan suatu teka-teki dari sihirnya yaitu masa lalu tak seperti apa yang terlihat permintaan yang salah harus segera diperbaiki kini Arendelle sedang dalam masalah dan kebenaran harus segera ditemukan tanpa kebenaran maka tak akan ada masa depan untuk Arendelle pendengar itu Elsa ingin pergi ke hutan hajaib sendirian namun Anna bersikeras ingin menemani dia ke sana begitu juga Kristof, Sven, dan Olaf akhirnya pergilah mereka bersama-sama ke hutan hajaib setelah menghabiskan waktu cukup lama dalam perjalanan mereka sampai di hutan hajaib yang memiliki kabut tebal membentuk sebuah dinding ketika Olaf mencoba masuk ke dalam kabut itu seakan-akan menolaknya Elsa mencoba masuk ke dalam kabut itu dengan kekuatannya ternyata berhasil lalu mereka semua masuk ke dalam saat berjalan ada sesuatu yang mendorong dan memaksa mereka untuk terus masuk ke dalam kabut ketika berada di dalam mereka melihat hutan yang indah terlihat juga bendungan air yang diceritakan ayahnya dulu bahwa bendungan itu dibuat oleh kakek mereka tepat di depan bendungan itu Kristof ingin melamar Anna sayangnya itu tak berhasil di sisi lain Olaf yang terpisah dari rombongan bertemu dengan roh angin ketika mereka sedang mencari Olaf terlihat Olaf sedang diterbangkan oleh roh angin mereka pun mencoba menyelamatkan Olaf namun malah tersedot ke dalam Elsa pun menggunakan kekuatannya untuk melawan roh angin saat berhasil mengalahkan roh angin tercipta patung-patung es hasil dari kekuatan Elsa mereka pun melihat patung ayahnya tak lama kaum Notseldra dan Arendelle yang telah terkurung selama 34 tahun di hutan ajaib saat mereka sedang berbincang tiba-tiba roh api datang dan membakar semua yang ada di dekatnya Elsa berusaha melawan roh api dengan kekuatannya namun ternyata bentuk roh api itu adalah kadal yang sangat lucu Elsa lalu membuat kadal itu diam dan berhasil menjadikan roh api itu sebagai temannya Anna yang khawatir dengan Elsa langsung berlari ke arahnya kemudian Elsa mencoba menghibur Anna dengan memakaikan selendang milik ibunya warga Notseldra yang melihat selendang itu terkejut mereka mengatakan bahwa selendang itu berasa dari Notseldra mendengar itu Anna dan Elsa menyadari orang yang telah menyelamatkan ayahnya adalah ibu mereka yang tinggal di Notseldra warga Notseldra akhirnya menyambut Elsa dan Anna setelah mengetahui mereka berdua ternyata anak dari salah satu warga Notseldra Elsa pun berjanji pada mereka untuk menyelamatkan hutan ajaib saat Elsa ingin melanjutkan perjalanan salah satu warga Notseldra meminta untuk melanjutkannya esok hari Elsa pun setuju dengan tawaran itu namun saat mereka ingin istirahat tiba-tiba datang seorang raksasa yaitu roh tanah ke tempat mereka Elsa pun menyadari bahwa roh tanah datang menghampiri mereka karena merasakan kekuatannya Anna khawatir dengan Elsa langsung mengikuti Elsa dan meninggalkan Kristof dan Sven yang saat itu sedang pergi bersama warga Notseldra bernama Rider Elsa mengikuti suara misterius itu hingga sampai di sebuah bangkai kapal ternyata kapal tersebut kapal yang pernah dipakai ayah dan ibul Elsa saat mengalami kecelakaan mereka bertiga masuk ke dalam kapal di dalam sana Anna mencari sesuatu yang tersimpan di dalam kapal dia pun menemukan sebuah kertas peninggalan orang tua mereka bersama dengan sebuah peta peta itu menunjukkan lokasi yang ingin ayah dan ibunya datangi Elsa menggunakan kekuatannya untuk melihat masa lalu di kapal itu mereka pun melihat saat-saat terakhir ayah dan ibunya sebelum kapal tenggelam melihat itu Elsa mengetahui ayah dan ibu mereka ingin pergi ke Atsaholan untuk mencari jawaban tentang kekuatannya dia pun menyalahkan dirinya akibat kecelakaan itu Anna berusaha menenangkan Elsa dan mengatakan bahwa itu bukan salah Elsa Elsa yang tak mau membahayakan Anna seperti orang tuanya dulu terpaksa mengirim Anna pulang dengan menggunakan kekuatannya Anna dan Olaf meluncur turun dari bukit hingga mereka sampai di sebuah sungai di sungai itu terlihat Rotana yang sedang tertidur pulas mereka berusaha untuk tetap diam Anna pun melihat ada sebuah goa yang mungkin bisa menjadi tempat bersembunyi namun di dalam sana terdapat sebuah arik terjun Ketika mereka bangun Anna dan Olaf berada di sebuah torongan yang gelap dan mencari jalan untuk keluar dari sana di tempat lain Elsa telah sampai di pinggir pantai dan ingin menyeberangi lautan itu menuju ke tempat Atsaholan perjalanan Elsa menyeberangi lautan tak semudah yang ia bayangkan ombak yang besar dan cuaca sangat buruk membuat perjalanannya menjadi sulit tapi Elsa tak berputus asa dan terus mencoba ketika dia bisa melewati ombak itu dengan kekuatannya tiba-tiba roh air datang dan menghalangi Elsa Elsa pun menggunakan kekuatan esnya melawan roh air setelah pertarungan yang sangat sengit Elsa berhasil mengendalikan roh air membawa dia sampai ke Atsaholan sesampanya di sana terlihat dinding es yang sangat tinggi Elsa pun masuk ke dalam dan melihat banyak pecahan kenangan bersama keluarganya bukan hanya itu suara misterius yang selama ini ia dengar ternyata suara dari ibunya kemudian Elsa menciptakan patung-patung es yang menceritakan masa lalu ayah dan kakeknya setelah melihat masa lalu kakeknya Elsa mengetahui bahwa kakeknya merasa takut kepada warga Notseldra yang mempunyai kekuatan sihir dia pun merencanakan sesuatu yang buruk pada mereka tidak hanya itu ternyata masuk dari kakeknya membangun sebuah bundungan untuk melihat jumlah warga Notseldra dan mencari tahu kelemahan mereka di sana Elsa ingin mengetahui lebih banyak tentang kejadian itu tapi suara ibunya melarangnya untuk pergi terlalu dalam namun karena rasa penasarannya Elsa tak berhenti di situ saja dan masuk untuk melanjutkan penyelidikan di dalam itu tubuh Elsa mulai berubah menjadi es tapi dia juga mendapatkan rahasia baru ternyata bundungan itu tak membuat kekuatan Notseldra bertambah namun hanya membuat hutan terluka sehingga para roh pun marah sebelum dia merumah menjadi es Elsa mengerimkan kekuatan terakhirnya kepada Anna untuk memberitahukan Anna apa yang sebenarnya terjadi di sisi lain Anna dan Olaf sedang mencari jalan keluar terkejut dengan kekuatan Elsa yang datang pada mereka kekuatan Elsa itu memperdengarkan masa lalu pada Anna dan membentuk patung kakeknya yang telah membunuh pemimpin Notseldra kini Anna telah mengetahui bahwa kakeknya lah yang selama ini telah berbuat kesalahan dia pun mendapatkan sebuah jawaban yaitu menghancurkan sebuah bundungan yang dibuat oleh kakeknya tapi jika itu dilakukan maka kerajaan Arendelle akan tenggelam namun Anna tak punya pilihan lain dia pun memutuskan untuk menghancurkan bundungan tersebut saat Olaf dan Anna kembali mencari jalan keluar tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi pada Olaf ternyata siir Elsa yang ada pada Olaf juga ikut menghilang membuat Olaf lemah hingga menghilang bersama dengan siir milik Elsa tinggallah Anna seorang diri dengan rasa sedih dia mencari jalan keluar dari terongan ketika sampai di luar Anna mempunyai ide untuk menghancurkan bendungan itu dengan menggunakan kekuatan roh tanah pergilah Anna untuk memancing roh tanah agar mengikutinya pergi ke bendungan Kristen dan Sven melihat Anna sedang berada dalam kesulitan langsung menghampiri Anna dan membantunya berkat bantuan Sven mereka sampai di bendungan sesampanya mereka di bendungan para prajurit Arendelle mencoba menghentikan Anna karena mereka mengetahui jika bendungan itu hancur maka Arendelle juga ikut tenggelam Anna kemudian menjelaskan bahwa kakeknya yang telah membunuh pemimpin Otsildra dan bendungan itu salah satu penyebab para roh marah mendengar penjelasan dari Anna prajurit Arendelle percaya dan membiarkan Anna untuk menghancurkan bendungan itu dengan lemparan batu dari roh tanah satu persatu bagian bendungan hancur hingga bendungan itu mulai runtuh di sisi lain berkat runtuhnya bendungan itu kestabilan para roh kembali hingga membuat Elsa terbebas roh air kemudian membawa Elsa pergi menuju Arendelle yang sedang dalam bahaya warga Arendelle yang berada di pegunungan melihat datangnya air yang sangat banyak menuju kerajaan mereka juga melihat dari dalam air itu Elsa datang bersama dengan roh air dengan kekuatan siir Elsa dia berhasil mengalau air itu dan menyelamatkan Arendelle setelah menyelamatkan kerajaan Arendelle Elsa pergi ke hutan ajaib di hutan ajaib kabut yang tebal menyeliputi tempat itu mulai menghilang melihat itu semua orang bahagia namun berbeda dengan Anna dia masih bersedih karena kehilangan kakaknya kemudian roh angin datang dan memberikan isarat kepada Anna untuk mengikutinya dia pun mengikuti roh angin hingga sampai di dekat sungai di sana Anna melihat Elsa bersama roh air datang menuju ke tempatnya ketika Elsa sampai Anna langsung memeluk Elsa Elsa pun berkata bahwa Arendelle layak untuk berdiri kembali di bawah kepimpinan Anna Elsa juga mengatakan bahwa dia telah menemukan jawaban dari kekuatan esnya selama ini yaitu Elsa adalah roh kelima dan penghubung para roh serta penjaga North Seldra tak lupa juga Elsa membuat kembali Olaf dari sisa-sisa saljunya setelah itu Kristoff mengutarakan cintanya dan memberanikan diri untuk melamar Anna kini semua masa sulit telah berlalu Elsa telah menetap di North Seldra dan menjadi penghubung para roh di sisi lain Anna telah resmi menjadi ratu kerajaan Arendelle dia pun membuat patung ayah dan ibunya sebagai tanda rakyat Arendelle dan North Seldra telah bersatu kemudian Anna memberikan sebuah surat kepada roh angin untuk diberikan kepada Elsa ketika sampai isi surat dari Anna mengatakan bahwa kerajaan Arendelle baik-baik saja dia pun memberikan semangat kepada Elsa untuk terus menjaga hutan ajaib dan mengundang Elsa untuk segera hadir di acara pernikahannya bersama Kristof dan inilah akhir dari cerita ini Hai hai sobat Mr. N mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang menonton video ini Mr. N berharap semoga kalian terhibur dan memohon maaf jika ada salah kata pengucapan narasinya semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah